Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayi'ati a'malina Man yahdillah Fala muzillah lah Waman yudlil fala hadiya lah Ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya wa la rasula ba'dah Qala Allahu ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa sharral umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Jamaah sholat idul adha Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Di setuatu keadaan kita Dalam keadaan kita Apapun Kita tetap memuji Allah subhanahu wa ta'ala Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ka'ana yahmadullah fi kulli ahyanih Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala Dalam setiap keadaannya Ketika dalam keadaan baik Ketika dalam keadaan senang Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mengatakan Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimu sholihat Segala buji Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna Dan dalam keadaan sebaliknya Dalam keadaan buruk Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pun Tetap memuji Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah mengatakan Alhamdulillah ala kulihal Segala buji Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala keadaan Alhamdulillah Di pagi yang penuh berkah ini Di balik hati yang cerah ceria Kita kembali mengumandangkan takbir berulang-ulang Sebagai pernyataan Yang tulus Akan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Sekaligus sebagai pengakuan Bahwa kita adalah hamba yang kecil Hamba yang sangat lemah Dan penuh dengan keterbatasan Kita memuji Allah Dan memujanya Sebagai wujud syukur Dari nikmat dan rahmatnya Yang tidak terhingga Alhamdulillah Kita kembali merasakan kegembiraan Dalam suasana idul adha pada hari ini Bukan untuk Berpesta pora Akan tetapi untuk merenungi Pelajaran berkurban dan ibadah haji Juga untuk mengenang kembali Peristiwa sejarah Nabi Ibrahim Bersama istrinya Hajar Dan anaknya Ismail Jemaah sulat idul adha Jemaah sulat idul adha Kehidupan Nabi Ibrahim Benar-benar penuh Dengan keteladanan Yang patut kita ikuti Untuk mendapatkan kehidupan yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Kodekanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima Walladhi nama'ah Sungguh Telah ada suri teladan Yang baik bagi kalian Pada diri Nabi Ibrahim Alaihissalam Dan orang-orang Yang bersamanya Jemaah sulat idul adha Sekurang-kurangnya Ada empat pelajaran Yang bisa kita petik Dari kisah Nabi Ibrahim Alaihissalam Dan keluarganya Pelajaran yang pertama Adalah Kita harus Berusaha Selalu berbaik sangka Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dikisahkan Pada suatu hari Nabi Ibrahim terbangun dari tidurnya Tiba-tiba beliau memerintahkan Istrinya Hajar Untuk mempersiapkan perjalanan Dengan membawa bayinya Ismail Perempuan itu Segera berkemas Untuk melakukan perjalanan panjang Padahal saat itu Ismail masih bayi Dan belum disapi Ibrahim Alaihissalam Berjalan menyusuri bumi Yang penuh dengan pepohonan Dan rumputan Sampai akhirnya Tiba di Padang Sahara Beliau terus berjalan Hingga mencapai pegunungan Kemudian Masuk ke daerah Jazirah Arab Ibrahim Menuju ke sebuah lembah Yang tidak ditumbuhi tanaman Tidak ada buah-buahan Tidak ada pepohonan Tidak ada makanan Dan tidak ada minuman Kondisi yang menandakan Bahwa tempat itu Tidak ada kehidupan di dalamnya Di lembah tersebut Nabi Ibrahim Alaihissalam Turun dari Punggung hewannya Punggung hewan yang ditungganginya Kemudian menurunkan Istri dan anaknya Setelah itu Nabi Ibrahim Tanpa berkata-kata Meninggalkan istri dan anaknya Di sana Mereka berdua Hanya dibekali Dengan sekantung makanan Dan sedikit air Yang tidak cukup Untuk dua hari Setelah melihat Kiri dan kanan Nabi Ibrahim Meninggalkan tempat tersebut Tentu saja Sang istri hajar Terperangah Diperlakukan demikian Oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam Maka sang istri mengikuti Membutunti suaminya Dari belakangnya Sembari bertanya Ya Ibrahim Aina tadhab Wahai Ibrahim Kemana engkau akan pergi Wa tatruku nabi hadhal wadhil ladhi Laisafihi anisun wala syait Dan engkau tinggalkan kami Di tempat ini Tidak ada teman Dan tidak ada sesuatu pun Di sekitarnya Nabi Ibrahim Mendengar pertanyaan istrinya Nabi Ibrahim tidak menjawab Pertanyaan istrinya sedikit pun Beliau terus berjalan Hajar kembali Mengulang-ulang pertanyaannya Akan tetapi Nabi Ibrahim Tetap membisu Akhirnya Hajar pun faham Bahwa suaminya pergi Bukan karena Kemauan dirinya Dia mengerti Bahwa Allah Memerintahkan suaminya Untuk pergi Kemudian Hajar bertanya Wahai suamiku Allahu amaroka bihada Wahai suamiku Apakah Engkau meninggalkan kami Ini diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Nabi Ibrahim Menjawab Benar Begitu mendengar Jawaban itu Nabi Ibrahim Istri Yang soleah itu Berkata Izan La yudhayaunallah Kalau begitu Allah tidak akan Menelantarkan kami Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Walillahilham Jamaah solatidul adha Lihatlah Lihatlah Bagaimana Nabi Ibrahim Dan Hajar Mampu berperasangka Baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka amat yakin Bahwa selagi bersama Allah Maka mereka Tidak mungkin terlantar Tidak akan ada Yang dapat Mencelakakan Ataupun melukainya Bila kita lihat Banyaknya manusia Yang frustasi Dari kehidupan ini Atau banyaknya Yang sengsara Ternyata bukan Karena sedikitnya Nikmatnya Allah Berikan kepada mereka Akan tetapi Karena sedikitnya Husnudhon mereka Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sedikitnya Baik sangka mereka Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Padahal nikmatnya Allah berikan Jauh lebih banyak Dibandingkan siksaannya Oleh karena itu Kita harus Berbaik sangka Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan Dalam sebuah Hadis kutsi Bahwa dia Sesuai dengan Prasangka Hamba-hambanya Aku sesuai dengan Prasangka Hambaku terhadapku Manusia Wajib berprasangka Baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apapun keadaannya Karena Allah Akan menyikapi Hambanya Sesuai dengan Prasangka tersebut Jika seorang Hamba berprasangka Baik Maka Allah Akan memberikan Keputusan yang Baik untuknya Tapi sebaliknya Apabila Hamba Berprasangka Buruk Maka berarti Dia telah menghendaki Keputusan yang buruk Dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuknya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Jamaah solat Idul Adha Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Yakinlah Yakinlah Bahwa orang-orang Yang tekun beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berakidah benar Menegakkan solat Berpuasa Menunaikan zakat Dan menjalankan Perintah agama lainnya Pasti mereka Tidak akan Pernah Ditelantarkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jamaah solat Idul Adha Itu adalah Pelajaran yang pertama Yaitu Berhusnudhon Berbaik sangka Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Pelajaran yang kedua Adalah Bersemangat Di dalam mencari Rizki yang halal Setelah Nabi Ibrahim Meninggalkan Istri dan anaknya Untuk kembali Meneruskan perjuangan Dakwah di jalan Allah Hajar Menyusui Putranya Ismail Sementara Dia sendiri Mulai merasa Kehausan Panas terik Matahari saat itu Sangat menyengat Hingga terasa Begitu mengeringkan Kerongkongan Setelah dua hari Air yang dibawanya Habis Air susunya pun Mulai kering Hajar dan Ismail Mulai kehausan Pada waktu yang Bersamaan Makanan pun Habis Kegelisahan Dan kekhawatiran Menghantui Hajar Sang bayi Ismail mulai Menangis Karena Kehausan Sang ibu pun Meninggalkannya Sendirian Untuk mencari Air Dengan berlari-lari Kecil Dia sampai ke Kaki bukit Sofa Kemudian Mendaki bukit itu Diletakkannya Dua telapak Tangan Dikening Untuk melindungi Pandangan matanya Dari terik matahari Yang sangat menyilaukan Dia menengok Kesana Kemari Mencari sumur Mencari manusia Mencari kafilah Dan berita Namun Tidak ada Sesuatu pun Yang tertangkap Pandangan matanya Dia bergegas Turun dari Bukit Sofa Dan berlari Kecil Sampai dari Bukit Marwah Kemudian Naik ke atas Bukit tersebut Barangkali Dari sana Dia melihat Seorang Akan tetapi Ternyata Tidak membuahkan Hasil Hajar pun Turun dari Bukit Marwah Untuk menengok Bayinya Dia mendapati Ismail Terus menangis Tampaknya Sang bayi Benar-benar Kehausan Melihat anaknya Seperti itu Dengan bingung Dia kembali Ke Bukit Sofa Dan mendaki Ke atasnya Kemudian Ke Bukit Marwah Dan naik Ke atasnya Hajar Bolak-balik Antara Bukit Sofa Dan Marwah Sebanyak Tujuh kali Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Walillahilham Jamaah Solat Idul Adha Rahimakumullah Ada sebuah pelajaran penting Yang jarang dikupas Dari peristiwa ini Yaitu Kesungguhan Hajar Di dalam mencari air Dia kerahkan Segala tenaganya Bolak-balik Dari Sofa Dan Marwah Dia terus berusaha Walaupun akhirnya Air itu Ternyata ada Dekat anaknya sendiri Ini memberikan Pelajaran kepada kita Untuk bersungguh-sungguh Di dalam menjemput Rizki Dengan mengerahkan Segenap kemampuan Yang kita miliki Karena sejatinya Kita diperintahkan Bukan cuma Untuk melihat hasil Akan tetapi Kita diperintahkan Untuk memaksimalkan Usaha Dan tenaga Dan Rasulullah S.A.W. Sangat menghargai Orang-orang yang Bekerja keras Beliau S.A.W. Seorang yang mencari Seikat kayu bakar Kemudian Dia memanggul Di punggungnya Itu lebih baik Baginya Daripada dia Meminta-minta Kepada manusia Yang manusia itu Bisa saja Dia memberi Dan bisa saja Dia tidak memberi Jemaah sulat idul adha Rahimakumullah Rasulullah S.A.W. Juga menjelaskan Ma akala ahadun To'aman qod Khairun min an ya'kula Min amali yadi Tidak ada makanan Yang lebih baik Daripada apa Yang dimakan Seseorang Dari hasil jerih Payahnya sendiri Jemaah sulat idul adha Namun Walaupun kita dituntut Untuk berusaha Dan bekerja semaksimal Mungkin Bukan berarti Bahwa kita Diperbolehkan Untuk berbuat Sebebasnya Sehingga tidak Memperhatikan Batasan halal Dan haram Berhati-hatilah Dengan harta yang haram Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Walillahil ham Jemaah sulat idul adha Rahimakumullah Kemudian pelajaran Yang ketiga Adalah Berkurban Untuk Allah S.W.T. Ketika Nabi Ismail Tumbuh besar Hati Nabi Ibrahim Tertambat kuat Cintanya Kepada putranya Tidak menghirankan Karena Ismail Hadir di kala Usia Nabi Ibrahim Semakin senja Di dalam riwayat Disebutkan Bahwa Nabi Ibrahim Berdoa kepada Allah S.W.T Supaya dikaruniai Anak Beliau Nabi Ibrahim S.W.T Berdoa selama Delapan puluh tahun Sampai dikabulkan Oleh Allah S.W.T Itulah sebabnya Kenapa Ibrahim Begitu sayang Dan cinta Kepada putranya Akan tetapi Allah berkehendak Untuk menguji Nabinya Dengan ujian Yang amat berat Allah S.W.T Berfirman Tatkala Anak itu Yaitu Nabi Ismail Telah Beranjak dewasa Ibrahim Berkata Wahai anakku Sesungguhnya Aku bermimpi Bahwa aku Menyembelihmu Maka apa pendapatmu Tentang mimpi itu Kemudian Nabi Ismail Mengatakan Ya abatif Alma tu'mar Wahai ayahku Lakukanlah Lakukanlah Apa yang diperintahkan Oleh Allah Kepadamu Insya Allah Engkau akan mendapatiku Termasuk orang-orang Yang sabar Jamah Solat Idul Adha Renungkanlah Renungkanlah Bentuk ujian Yang telah Allah berikan Kepada beliau Nabi Ibrahim S.W.T Bagaimana Kira-kira Perasaan Nabi Ibrahim Pada saat itu Saat itu Nabi Ibrahim Kemudian berfikir Tentang putranya Apa yang harus Ia lakukan Apa yang harus Beliau katakan Ketika beliau Hendak membaringkan Di atas tanah Untuk disembelih Ibrahim Mengambil jalan Yang paling baik Yaitu Berkata dengan Jujur Dan lemah-lembut Kepada putranya Ketimbang menyembelihnya Secara paksa Lihatlah Lihatlah Kepasrahan Dan pengorbanan Ismail Beserta dengan Ayahnya Ibrahim Mereka berdua Berlomba-lomba Untuk mendapatkan Cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan kasih sayangnya Walaupun Dengan mengorbankan Anak tersayang Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Jamaah Solat Idul Adha Sadarkah Sadarkah kita Bahwa kita Saat ini Sedang diajari Oleh seorang Anak dan ayahnya Tentang Makna pengorbanan Kepada Allah Dalam segala hal Di kehidupan ini Dan kata Kurban Dalam bahasa Arab Berarti mendekatkan diri Kemudian Di dalam fikih Islam Dikenal dengan Istilah Udhiyyah Sebagian ulama Mengistilahkan Dengan An-Nahrul Sebagaimana yang dimaksud Dalam Quran Surat Al-Kawthar Fasolli Li Robbi Kawan Har Solatlah kalian Untuk Rob kalian Dan sembelih Lila Akan tetapi Pengertian kurban Bukan sekedar Menyembelih Binatang Lalu Menyedekahkannya Kepada fakir miskin Akan tetapi Secara umum Makna kurban itu Meliputi aspek Yang lebih luas Di dalam sejarah Di dalam sejarah Disebutkan Umat Islam Menghadapi Berbagai cobaan Makna pengorbanan Sangat luas Dan mendalam Sejarah para Nabi Misalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan para sahabatnya Yang berjuang Menegakkan agama Islam Di muka bumi ini Memerlukan pengorbanan Sikap Nabi Dan para sahabat Ternyata Harus dibayar Dengan pengorbanan Yang teramat berat Yang diderita Oleh umat Islam Saat itu Mereka disiksa Ditindas Dan sedara Tindakan keji Lainnya Dari kaum Kafir Quraish Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Pernah dilempari Dengan batu Oleh penduduk Taif Abu Lahab Dan Abu Jahl Memperlakukan Beliau Sallallahu Alihi Wasallam Dengan kasar Dan kejam Para sahabat Seperti Bilal Ditindih Dengan batu Yang besar Dan panas Di tengah Sengatan Terik matahari Siang Sahabat Yasir Di bantai Dan seorang Ibu Bernama Sumayyah Ditusuk Kemaluannya Dengan sebatang Tombak Tidak hanya itu Umat Islam Di Mekah Juga diboykot Untuk tidak Mengadakan Transaksi dagang Akibatnya Betapa lapar Dan menderitanya Keluarga Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Hingga Beliau Sekeluarga Terpaksa Memakan Kulit Kayu Memakan Daun-daun Kering Bahkan Memakan Kulit-kulit Sepatu Bekas Begitulah Potret Pengorbanan Untuk membela Agama Islam Lantas Apakah Yang sudah Kita korbankan Untuk membela Agama Allah Ini Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Aku lumat Asma'un Wa astagfirullah Halim Walikum Walisair Muslimina Min kulidam Fastagfiruhu Innahu Walghafur Rahim Alhamdulillah Alhamdulillahi Wa kafa Wassalatu Wassalamu Ala Nabiyinal Mustafa Wa ala Alihi Wa Ashabihi Wa Manih Tada Amma Ba'du Jamah Solat Idul Adha Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Pelajaran Yang keempat Yang bisa Kita ambil Dari Kisah Nabi Ibrahim Dan Keluarganya Adalah Pentingnya Menidik Keluarga Kita Nabi Ismail Alayhi Salam Tidak Akan Menjadi Anak Yang Penyabar Jika Tidak Mendapatkan Taufik Dari Allah Kemudian Pendidikan Ibunya Kemudian Hajar Tidak Akan Menjadi Seorang Wanita Yang Penyabar Bila Tidak Tidak Diberi Petunjuk Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalu Dididik Oleh Nabi Ibrahim Alayhi Salam Sedangkan Nabi Ibrahim Alayhi Salam Tidak Akan Pula Menjadi Seorang Yang Sabar Apabila Tidak Ditempa Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui Wahyunya Keberhasilan Nabi Ibrahim Di Dalam Mendidik Anaknya Bukanlah Pekerjaan Yang Ringan Yang Bisa Didapatkan Dalam Waktu Yang Singkat Hal Itu Merupakan Pekerjaan Berat Yang Membutuhkan Waktu Yang Panjang Nabi Ibrahim Secara Terus Menerus Memberikan Contoh Peragaan Ketaatan Seorang Hemba Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Segala Hal Peragaan Seperti Inilah Yang Selalu Ditangkap Dan Dihayati Oleh Putranya Ismail Dan Istrinya Hajar Sehingga Terpatri Di Dalam Jiwa Mereka Jabah Solat Idul Adha Yang Dimulikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Yang dapat Disampaikan Pada Kutbah Kali Ini Kemudian Yang Terakhir Marilah Sedikit Kita Berdoa Inna Allah Wa Malaikat Huyusalluna Ala Nabi Ya Ayuhalladina Amanu Sallu Alaihi Wasallimu Taslimah Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Salli Ta'ala Ibrahim Wa Ala Ali Ibrahim Innaka Hamidun Majid Wa Baring Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Barak Ta'ala Ibrahim Wa Ala Ali Ibrahim Innaka Hamidun Majid Allahumma Fir Lil Muminin Wal Muminat Wal Muslimin Wal Muslimat Al Ahya Min Hum Wal Am Wat In Naka Samih Un Qarib Un Mujib Da'wat Ya Qodhi Al Hajat Rabbana Zolam Na Anfusana Wa In Lam Taghfir Lana Wa Tarham Lana Kunana Min Al Khosrin Allahumma Aina Nasal Ka Hubbak Wahub Man Yuhibbuk Wahub Amal Lazi Yukarrib Buna Ila Hubbik Allahumma Aizal Islam Wal Muslimin Wa Adilla Shirk Wal Mushrikin Wansur Ibadaka Al Mewahidiyah Wansur Man Nasara Din Wakhdul Man Khudala Al Muslimin Waddamir A'da Adin Wa Al Kalimatika Ila Yawmi Dinn Rabbana Hablana Min Azwajina Wadhriyyatina Kurra Ta'yun Wajalna Nil Muttakina Imama Allahumma Inna Nasaluka Alhuda Wattuka Wal Afafa Wal Gina Allahumma Ahsin Akibatana Fil Umuri Kulliha Wajirna Min Khijj Dunya Wa Azab Al Akhirah Allahumma Adfa' An Albala Wal Waba Wazzal Zil Wa Kullisu Rabbana Atina Fid Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh